Hai bunda dan ayah sekalian, pasti si kecil sering rewel kan saat demam? Bahkan terkadang pada beberapa kasus juga disertai kejang. Namun bunda dan ayah tidak perlu panik. Tetap tenang serta lakukan penanganan cepat dan tepat, yang akan kakak opotaker jelaskan pada video kali ini. Yuk kita kenali apa itu kejang demam hingga bagaimana penanganannya. Kejang demam adalah kejadian kejang yang terjadi pada anak berumur 6 bulan hingga 5 tahun. Kejang terjadi karena kenaikan suhu tubuh. Bukan karena ketidakseimbangan cairan tubuh atau penyebab lainnya. Kejang demam sederhana atau simple fibrill scissor merupakan kejang yang berlangsung singkat kurang dari 15 menit. Bentuk kejangnya umum, serta tidak berulang dalam 24 jam. Kejang demam sederhana merupakan 80% dari seluruh kejang demam yang terjadi pada anak. Sebagian kejang demam sederhana berlangsung kurang dari 5 menit dan akan berhenti sendiri. Kejang demam umumnya dialami oleh anak yang mengalami kenaikan suhu tubuh lebih dari 38 derajat celcius. Kejang ini tidak disebabkan oleh abnormalitas dalam rongga kepala. Salah satu penyebab demam di negara-negara Asia adalah infeksi virus influenza A. Ada pun faktor resiko terjadinya kejang demam antara lain. Usia, di mana kejang demam lebih sering dialami oleh anak usia 6 hingga 60 bulan. Faktor genetik atau riwayat keluarga dengan kejang demam. Etnisitas atau ras. Infeksi virus Riwayat berat badan lahir rendah Kelahiran prematur Keterlambatan perkembangan Demam tinggi lebih dari 38 derajat celcius Hingga interval waktu yang singkat antara awitan demam dengan terjadinya kejang. Nah, sekarang yuk kita kenali tanda dan gejala kejang demam pada anak. Pertama, anak mengalami demam lebih dari 38 derajat celcius. Seluruh tubuh gemetar, kehilangan kesadaran, tidak responsif, terkadang timbul erangan. Tubuh anak menjadi sangat kaku atau berkedut hanya di satu area tubuh tertentu, contohnya seperti leher kaku. Terjadi sentakan pada lengan dan kaki. Muntah Terjadi gangguan pada pernafasan Bola mata memutar atau berbalik ke atas Dan yang terakhir, terkadang lidah atau mulut berdarah karena tergigit oleh gigi sendiri. Penanganan pertama kejang demam pada anak Bila anak tidak sadar, posisikan anak dalam keadaan miring. Walaupun terdapat kemungkinan yang sesungguhnya sangat kecil, seperti lidah tergigit, jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Ukur suhu, observasi, dan catat bentuk dan lama kejang. Tetap bersama anak selama dan sesudah kejang. Bagaimana ke penanganan saat anak kejang demam? Untuk lebih memudahkan, bunda dan ayah bisa ingat parents. B. Jangan panik Bunda dan ayah harus tetap tenang dan pastikan anak berada dalam tempat atau kondisi yang aman. A. Anak diposisikan Baringkan anak di tempat yang empuk Pada bayi, rebahkan di pangkuan dengan posisi wajah bayi menghadap ke bawah dan jangan menahan tubuh bayi. B. Turunkan suhu tubuh anak. B. Kompres dengan air hangat dan berikan obat penurun panas. Jika anak demam, suhu tubuh lebih dari 38 derajat celcius, segera berikan paracetamol. Sediaan rectal tube atau suppositoria lebih disarankan. Dengan dosis 10-15 mg per kg berat badan setiap 4-6 jam dan pantau penurunan suhu tubuh anak setelah obat diberikan. Pilihan terapi lain, ibuprofen dengan dosis 5-10 mg per kg berat badan setiap 6-8 jam sehari juga dapat diberikan apabila demam tidak membaik setelah pemberian paracetamol. Amati bentuk kejangnya agar bisa mengetahui gambaran kejangnya seperti apa. Tetap berada di sebelah anak walaupun kejang sudah berhenti. Lalu lihat apakah kesadaran anak membaik atau tidak. S. Segera hubungi dokter. Jangan menunda untuk membawa anak Anda ke unit pelayanan kesehatan terdekat. Keadaan di mana pasien harus segera dibawa ke dokter. Salah satu dari berikut ini berlaku. Ini merupakan kali pertama anak mengalami kejang, terutama pada bayi di bawah usia 6 bulan. Durasi kejang 10 menit atau lebih. Anak tidak menunjukkan tanda perbaikan setelah kejang singkat berakhir. Kejang jangka pendek berulang dengan gangguan kesadaran yang berlanjut di antaranya. Kejang terjadi baik secara lokal hanya melibatkan satu bagian tubuh atau terfokus pada satu bagian tubuh. Meskipun seluruh tubuh tampak terlibat. Ditunjukkan sebagai kejang parsial. Anak mengalami gangguan pernafasan. Orang tua meyakini bahwa anak menderita sakit serius yang mungkin merupakan penyebab terjadinya kejang demam. Lalu bagaimana penanganan pasca kejang demam pada anak? Jika anak diberikan obat penurun panas, maka pastikan suhu tubuhnya turun setelah obat diberikan. Pastikan anak memiliki asupan cairan yang memadai dalam rangka menghindari dehidrasi akibat demam. Jika kejang telah berlangsung lebih dari 5 menit, meskipun yang terlihat hanya sedikit kejang, segera bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat untuk menemukan penyebab kejang demam dan mendapatkan pengobatan serta penanganan yang tepat. Penyediaan dan pengelolaan obat kejang demam yang perlu tersedia di rumah. Obat yang perlu tersedia seperti Antipiretik yang diberikan saat demam. Contohnya, paracetamol dan ibuprofen yang tersedia dalam bentuk sedian rektal tube, supositoria, sirup, atau tablet. Lalu, apa saja pertimbangan dalam pemilihan antipiretik yang digunakan pada saat demam? Pemilihan antipiretik harus mempertimbangkan efek samping yang mungkin terjadi pada anak. Karena paracetamol memiliki efek samping pada saluran cerna yang lebih minimal dibandingkan dengan ibuprofen, maka paracetamol lebih disarankan sebagai pilihan pertama pada penanganan demam, terutama pada anak dengan resiko gengguan pencernaan. Ibuprofen terbukti lebih efektif dibandingkan paracetamol untuk mengendalikan demam pada anak, sehingga pemberiannya dapat dipertimbangkan jika demam tidak membaik dengan pemberian paracetamol. Paracetamol rektal atau supositoria yang diberikan setiap 6 jam dalam sehari dapat mengurangi resiko kekambuhan jangka pendek setelah kejang demam, dibandingkan dengan tanpa antipiretik. Sedangkan, antipiretik dengan sedian peroral seperti sirup atau tablet tidak berpengaruh terhadap pencegahan kejang, serta tidak efektif untuk pencegahan kekambuhan kejang demam, maupun menurunkan suhu tubuh pada anak dengan episode demam yang mengarah ke kejang demam berulang. Bagaimanakah pengelolaan obat ketika di rumah? Pastikan menyimpan obat dengan benar, diantaranya sebagai berikut. 1. Obat disimpan dalam wadah atau lemari khusus obat yang jauh dari jangkauan anak-anak dalam kemasan asli dan tertutup rapat. 2. Simpan obat pada suhu dan waktu sesuai penjelasan apotekar dan kemasan asli obat. Pastikan, obat yang disimpan tidak melampaui waktu kadar luarsa obat. Jika kemasan pabrik belum dibuka, maka waktu kadar luarsanya adalah expire date yang tertera di kemasan. 3. Obat dalam bentuk sedian rektal tube atau suppositoria disimpan di lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius. Disimpan di dinding atau rakulkas, bukan di freezer atau refrigerator. Usahakan diletakkan dalam wadah tersendiri, tidak bercampur dengan bahan lain di dalam kulkas dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Cara pemakaian obat paracetamol dengan sediaan suppositoria 1. Cuci tangan Anda dengan sabun dan air 2. Jika suppositoria lembek, maka masukkan ke dalam kulkas atau letakkan di dalam air dingin selama 30 menit agar mengeras kembali. 3. Buka kemasan suppositoria 4. Lumasi suppositoria dengan menggunakan air lubrikan dan jangan menggunakan vaselin 5. Miringkan tubuh anak dan tarik kaki kanannya setinggi perut serta bagian kaki kiri dengan posisi lurus 6. Masukkan suppositoria dengan bagian yang runcing terlebih dahulu sedalam setengah sampai 1 inch untuk anak-anak dan 1 inch untuk dewasa 7. Luruskan kaki anak dengan posisi berbaring miring selama 5 menit agar suppositoria tidak keluar kembali 8. Cuci tangan Anda dengan sabun dan air untuk membersihkan sisa obat yang menempel. Nah, gimana bunda dan ayah sekalian? Sudah semakin paham kan mengenai penanganan kejang demam pada anak? Jadi, jangan panik dan khawatir ya jika sekecil mengalami kejang demam. Yuk, kita ingat! Parents! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!